Masih bersama kami di Kabar Kepri Pemirsa Stai Miftahul Ulum Tanjung Pinang membentuk dan membuka bank sampah yang berada di Kelurahan Batu 9 Tanjung Pinang Timur. Tidak hanya mengkampanyekan untuk selalu menjaga lingkungan dari sampah, namun juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa sampah yang menjadi sumber penyakit dan wabah ternyata bisa menjadi sangat berguna hingga dapat dijadikan rupiah. Ide terbentuknya Bank Sampah Stai Miftahul Ulum Tanjung Pinang bermula dari seorang dosen program studi ekonomi syariah Eko Hermawan mengusulkan kepada mahasiswa untuk membentuk sebuah bank sampah guna menanggulangi masalah sampah yang mencemari daerah kampus dan di lingkungan sekitarnya. Dan wacana pembentukan bank sampah tersebut langsung disambut baik oleh mahasiswa yang akan menjadi anggota dan pengurus dari Bank Sampah Stai Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Untuk merealisasikan rencana pembuatan Bank Sampah dosen dan mahasiswa Stai Miftahul Ulum Tanjung Pinang, turun langsung untuk mempelajari tentang Bank Sampah dan cara mengoperasikannya di Bank Sampah Kuantan serta menggali ilmu dan informasi dari DLHK Kota Tanjung Pinang dan DLHK Provinsi Kepulauan Riau tentang Bank Sampah. Pada 13 Februari 2021 terbentuklah Bank Sampah Stai Miftahul Ulum hingga saat ini. Pembukaan Bank Sampah Stai ini sangat mendapatkan respon positif dari berbagai pihak baik dari warga kampus maupun warga sekitar terutama dukungan dari Ketua Stai Miftahul Ulum Tanjung Pinang dengan memfasilitasi gedung yang dijadikan sebagai tempat berdirinya Bank Sampah Stai Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Sampai saat ini Bank Sampah Stai memiliki lebih dari 50 nasabah dan terus bertambah. Baik itu dari kalangan dosen, mahasiswa, serta warga pada umumnya. Kalau kita pelajari bahwa Bank Sampah Sekolah Tinggi Agama Selam ini ya orang mungkin awalnya ketawa-ketawa aja karena perguruan tinggi punya ide mencetiskan bahwa perlu ada Bank Sampah. Ini bermula kita punya keinginan bahwa setiap mahasiswa turun ke lapangan apakah melakukan kuliah kerja nyata ataupun kegiatan yang lain bahwa kita memberikan dukungan, rancangan agar dapat memelihara lingkungan. Kuncinya itu adalah lingkungan. Oleh karena itu, kita berharap semua mahasiswa ini harus mencintai lingkungan. Jadi belum lama sebetulnya ini mulai dari Februari 2021 ini sudah tahap yang kedua ini bisa dikirimkan kalau banyak-banyak pun di sini nanti berserak juga ya kena angin dan lain sebagainya. Paklus ini cepat dikirimkan ke pengepul sehingga di sana dapat disusayakan bisa lebih baik sehingga dimanapun posisi di Kekuluan Riau, di Kota Tanyung Binang Sampah ini menjadi suatu hal yang berharga Pak saya sendiri sudah menerima tabungan dari pegadaian bahwa pegadaian men-support kita, bekerjasama kita dengan pegadaian untuk membuka tabungan, tabungan emas dari sampah ini. Ya kami dari Dinas Untungan Hidup memang menggalakkan bank sampah memperbanyak bank sampah sesuai dengan amanah dari Menteri Lingkingan Hidup bahwa di masa pandemi ini sampah menjadi bahan baku ekonomi. Sudah terbukti di banyak sektor, banyak yang bisnis berjatuhan di masa pandemi tapi sampah ini bisa menjadi bisnis yang menjanjikan jadi kita galakkan selain mendapat manfaat lingkungan yang bersih ekonomi masyarakat pun insya Allah bisa terbantu. Maksudnya Pak. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan Terima kasih. Terima kasih.